Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama hadis yang sepakat rijalnya para perawinya atas satu sifat bagi para perawi. Bisa dengan ya kemarin dengan perbuatan atau dengan perkataan. Yang kedua matafakat tentang kita masih ya tentang masalah hadis musalsal. Kemarin sudah kita bahas tentang musalsal bilawiyya, musalsal bil kirati ayatil kursi, musalsal bil mahabbah. Sekarang matafakat rijaluhu, suatu hadis yang rijalnya sepakat, para perawinya sepakat ala wasfin atas satu sifat. Littahamuli, bagi tahamul. Nanti ada istilah tahamul wal ada. Ada istilah tahamul wal ada. Ya ada menerima dan memberikan hadis. Kasami'tu fulanan. Seperti aku telah mendengar sifulan. Tahamul, menerima. Aku telah mendengar sifulan. Atau atas satu perkara yang berkaitan dengan satu masa, dengan masa periwayatan. Jadi zamannya. Aum makannya atau tempatnya. Auna' wizarika atau seumpama demikian. Ya, musalsal bisipati riwayah. Ya, seperti tadi tuh. Sami'tu atau akhbarona. Seperti juga, ya. Dengan zaman periwayatan. Seperti hadis musalsah dengan riwayat pada hari Eid. Seperti hadis Ibni Abbas. Raja'an huma. Dia berkata, Syahidu ma'ar Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Fi yawmi'idil fitri au'adha. Itu namanya apa? Bizamani riwayah. Pada masa. Aidil fitri ilu'adha. Fa'idatun. Ini satu fa'idah. Min fadilatil musalsali. Ishtimaluhu ala ma'ziri dobti minarruwati. Di antara keutamaan hadis musalsal. Yaitu meliputinya tuh hadis. Atas bertambah dobet. Ya, daripada. Minarruwati. Daripada para perawinya. Jadi, bertambah dobetnya. Bertambah kuat hafalannya. Ya, musalsal. Karena nanti biasanya nih kita, ya, banyak nih. Ngeriwayah yang diberikan itu. Semakin kuat. Wa'alam anna'u abdol musalsalin. Ma'adalla' alat iswalis samai. Atau simai. Wa'adami tadlisi. Tahui olehmu. Akan bahwasannya. Paling abdol musalsal. Itu apa yang menunjukkan atas bersambungnya. Samainya. Simainya. Dan apa yang menunjukkan atas Tidak tadlisnya. Jadi bersambung. Paling abdol sambung itu. Jadi mutasil dia. Kemudian tidak tadlis. Kemarin kita udah pelajari tentang hadis. Mudal las. Itu zaman tapi disembunyiin. Gitu ya. Yang atas enggak dikasih tahu. Apa yang bawah enggak dikasih tahu. Langsung ke atas aja. Padahal satu masa. Ada apa disitu? Tadlis. Hadisnya mudal las. Perbuatannya tadlis. Orang mudal lis. Dari lemah. Ya. Yang hasil ia pada sifatnya. Bukan pada asal hadisnya. Kenapa? Karena sesungguhnya bagian yang tiga. Tentang hadis itu. Tajri berjalan. Ia fihi padanya. Artinya apa? Nanti ada yang namanya. Suhaib. Hasan. Do'ib. Itu berlaku disini. Jadi katakan. Fa'inna asal matni khut yakunu suhaian. Karena sesungguhnya asal matan kadang dia suhaib. Matannya suhaib. Karena sesungguhnya asal matan kadang dia suhaib. Akan tetapi sifat tasalsulnya banyak sesuatu yang ada padanya ucapan-ucapan. Ya. Banyak pendapat. Seperti musasal dengan tentang musyabakah. Yang kemarin sudah kita bahas ya. Maka sesungguhnya matannya itu ada pada suhaib muslim. Dan jalan dengan tasalsul padanya ada perkataan yang lain. Qawla al-Hafizu berkata oleh al-Hafiz. Al-Hafiz disini adalah Syaih Ibn Hajar al-Asqolani. Jadi kata beliqa disini. Qawla al-Hafiz yang dimaksud adalah Syaih Ibn Hajar al-Asqolani. Sebagaimana Imam Suyuti mengatakan dalam kitabnya Ad-Tadrib. Kalau dikatakan Qawla al-Hafiz yang dimaksud adalah Syaih Ibn Hajar al-Asqolani. Asa'u musasalin yurwa fid dunya. Al-Musasalu dikira ati suratis sofi. Kata al-Asqolani. Kata al-Hafiz paling syaih musasal. Yaitu yarwi. Yaitu yang meriwayatkan tentang masalah dunya. Yarwi fid dunya. Al-Musasalu bikir ati suratis sofi. Yaitu musasal. Tentang bacaan surah As-Sof. Jadi tentang bacaan surah As-Sof. Ada hadisnya musasal. Ini katanya hadisnya paling sahih. Wallahu'alam bisawab Al-Hadisul Aziz. Assalamual